Halo Broku, selamat datang kembali di channel Cistaseis RPG atau Role Playing Game adalah sebuah jenis permainan populer klasik yang sudah pastinya banyak dikenal oleh para gamers Nah, untuk memenuhi permintaan kalian, dalam video kali ini Cistaseis sudah merangkum kembali beberapa game Android RPG terbaik yang seru untuk dimainkan Game yang akan kita berikan kali ini tidak membutuhkan koneksi internet alias sebuah game offline Sebelum kita lanjut, untuk Broku semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Oke, langsung saja berikut, ini dia 10 game Android RPG offline terbaik per sisi Cistaseis Adam RPG Adam RPG merupakan sebuah game offline terbaru di Playstore yang merupakan juga sebuah game portingan dari Steam Game ini menyuguhkan game RPG yang cukup imersif, dimana sajian cerita, alur story, hingga gameplaynya dibangun dengan cukup mirip seperti versi aslinya Berlatar di dunia post-apokalipsis setelah pembuahan nuklir di Uni Soviet, player akan berperan sebagai seseorang yang selamat dari sebuah konflik yang mengerikan ini Nah, misi kalian dalam game ini adalah menjelajahi dunia liar di tanah air Soviet Demi mendapatkan kemali kehidupan yang tentram, disertai menyelidiki konspirasi bayangan yang bertujuan untuk menghancurkan semua yang tersisa dari kehidupan di bumi Game ini pun menghadirkan beragam fitur yang cukup inovatif yang biasanya jarang sekali untuk ditemui Contohnya seperti lusinan keterampilan sang karakter, lokasi yang luas dan beragam, serta gameplay turn-based RPG yang biasanya cukup unik untuk sekelas game bertema sejarah Ya overall, game ini terbilang sempurna sekali yang bakal membuatmu terpersona dengan sajian gamenya yang beragam dan bervariasi Outer World Legends Outer World Legends merupakan sebuah game petualangan RPG offline terbaru yang menghadirkan sebuah konsep klasik namun adiktif Game ini menampilkan game rojelike dengan gaya pertarungan hack and slash yang dibalut dengan visual Pixar Archadual Dalam game ini, kamu akan dibawa untuk bertualang membantai para monster dalam sebuah dunia kegelapan Player akan dituntut-untut berjelajah dalam beragam lokasi dengan kisah menarik yang diimplementasikan melalui sebuah cutscene bergaya coret tantangan layaknya komik Mekanika pertarungan yang dihadirkannya terbilang cukup epik yang penuh dengan gaya-gaya serta jurus keren Akan dihadirkan juga beragam karakter yang masing-masingnya memiliki senjata serta jurus dan pola serangan berbeda Nah, bagi kamu yang sedang mencari game RPG yang menantang disertai beragam karakternya yang unik Game ini sangat pantas untuk kamu coba Ultimate Viking Ultimate Viking merupakan sebuah game open RPG hack and slash yang terdainspirasi dari game petualangan ternama yaitu God of War Tepatnya pada karakter yang dihadirkannya, kamu akan ditugaskan untuk membantai para musuh dengan senjata kapak layaknya Kratos di serial God of War keempat Untuk mekanisme gameplaynya disajikan dengan perspektif TPS dengan kontrol RPG yang cukup pas dan responsif Seiring permainan pun, player bisa mendapatkan skill dan meningkatkan karakternya agar lebih powerful Nah, daya tarik dari game yang satu ini adalah pembuatannya yang dibangun dengan Unreal Engine 4 Yang dimana visual grafisnya tampil dengan sangat baik yang terlihat realistis, tajam, dan detail Dungeon Quest Action Dungeon Quest Action merupakan sebuah game RPG klasik kemali yang menampilkan visual pixel art dengan curi khas gameplay yang jadul Di game ini, player akan ditantang untuk berjelajah di ruang bawah tanah Yang dimana di dalamnya terdapat beragam musuh yang kuat hingga para boss yang harus ditaklukkan Seperti game RPG notabene, selain membantai para musuh di dalam dungeon Kalian pun harus meningkatkan sang karakter, contohnya seperti level, mengumpulkan equipment, meningkatkannya, dan lain sebagainya Untuk mekanisme gamenya disajikan dengan kontrol analog dan defense yang cukup mudah untuk dipahami Ya, meskipun tidak ada hal yang cukup spesial di game ini Namun dengan membawa game yang mudah untuk dipahami, game ini cukup adiktif yang bakal bikin kalian ketagihan saat dimainkan Game yang satu ini merupakan sebuah game RPG crawler yang cukup seru dan unik untuk sekelas game RPG offline Game ini menampilkan permainan dengan perspektif FPS yang rasanya cukup jarang sekali untuk ditemui di Android Game ini menghadirkan 4 kelas karakter yang tersedia mulai dari Warrior, Wizard, Rouge, dan Mong Yang dimana masing-masingnya memiliki senjata serta pola serangan berbeda Nah, tugas kalian dalam game ini adalah berjelajah kembali dalam 5 dungeon atau ruang bawah tanah yang berisi para undead serta boss yang beragam Seiring kamu mengalahkan setiap musuh atau menyelesaikan dungeon, kalian pun bisa mendapatkan lootingan dari hasil yang telah kalian selesaikan Secara keseluruhan, game ini membawa permainan yang imersif dengan perspektif nyata yang rasanya kamu seperti bermain game sungguhan Kawaii Legends Kawaii Legends merupakan sebuah game RPG offline seru yang membawa permainan dengan konsep anime dengan karakter imut dan cantik seperti dalam judulnya Di game ini, kalian akan memerankan seseorang gadis SMA Jepang yang memiliki keahlian bertempur yang cukup hebat Berlatar di dunia kehancuran yang penuh dengan bencana, player akan ditugaskan untuk membantai sekelompok para penjahat yang dibagi dalam serangkaian lepas stage Selain bermain di mode story pun, player bisa bermain di mode survival dan dituntut bertahan dari serangan para monster yang ada Nah, hal kerennya, game ini menembelkan beragam judul karakter yang efik untuk dilihat Kalian pun bisa meningkatkan sang karakter yang dimainkan agar lebih powerful Nah, bagi kaum para wibu di tanah air, siapkah kalian membantu gadis-gadis kawaii untuk memberantas kejahatan yang terjadi di dalam game ini Juicy Rome Juicy Rome merupakan sebuah game offline premium terbaru yang merupakan juga sebuah game portingan dari game cancel dan PC menuju Android Juicy Rome adalah sebuah game RPG rojlek yang dimana buah-buahan merupakan musuhmu di game ini Dengan menggunakan perspektif top-down view, kamu dituntut untuk membantai para monster buah yang akan datang menggerombol dan menyerangmu Akan terdapat beragam senjata keren juga yang bisa kamu coba di game ini, mulai dari pistol, pedang hingga laser Player pun bisa memilih 1 hingga 10 karakter lainnya untuk bertualang yang masing-masingnya memiliki gaya pola serangan berbeda Kalian bisa menikmati beragam mode yang didirkan, selain hanya bermain untuk mengikuti story-nya Dengan sajian gamenya yang sederhana kembali, namun memberikan fitur yang beragam, game offline ini sangat sempurna sekali untuk dimainkan Karomon Karomon merupakan sebuah game petulangan RPG kembali yang mengusung konsep permainan seperti Pokemon ataupun Digimon Dalam game ini, kamu akan dituntut-untut menjadi seorang penjidak monster yang disebut Karomon Di awal permainan akan dibuka sebuah cutscene panjang yang menjelaskan tentang cerita di dalam game ini Kamu akan dibeli sebuah lukspon yaitu undangan bagi kamu untuk mengikuti projek Karomon Meskipun terbilang menonton di awal permainan, namun setelah kamu memahami alur story serta gameplaynya, kamu bakal ketagihan saat memainkan game yang satu ini Serta game ini juga menghadirkan banyak fitur lainnya seperti lebih dari 120 koromon, puluhan soundtrack gaya game pixel art, wilayah jelajah yang beragam, dan masih banyak yang lainnya Bagi kamu yang gemar dengan game-game tamer, game ini harus kamu coba Attack Night Attack Night merupakan sebuah game RPG of Underingan yang cukup seru dan memiliki kualitas grafis yang bagus juga Seperti game sebelumnya, kamu akan dituntut-untut membantai para musuh dan bos-bosnya dalam sebuah dungeon Namun dalam game ini, kamu bisa membawa dua karakter untuk bergantian dalam setiap stage Akan dihadirkan sekitar delapan karakter yang masing-masingnya memiliki skill dan pola serangan yang berbeda Untuk kontrol gameplay yang dihadirkannya, disajikan dengan gaya RPG hack and slash yang cukup pas dan menarik untuk dicoba Game ini juga memiliki kualitas visual grafis tiga dimensi dengan gaya anime yang cukup lumayan mendetail dan bagus sekali Rasakanlah petualangan aksi di dungeon terbatas yang dipenuhi oleh para monster berbahaya Kingdom Quest Crimson Warden Game yang terakhir ini merupakan sebuah game RPG yang cukup legendaris dan versinya banyak dikenal di setiap kalangan para gamers di Android Dengan sajian game MMO yang bisa dimainkan secara offline, game ini cukup terbilang terbaik dan banyak disukai oleh para gamers Dimana dalam game ini, kalian akan bertualang di sebuah dunia fantasi terbuka atau biasa kita kenal dengan game open world Dan kamu ditugaskan untuk berjelajah, menyelesaikan serangkaian misi, dan membasmi para monster Nah, fitur menarik yang dihadirkannya, kamu bisa menyelesaikan ratusan misi yang hadir, berjelajah menuju lokasi berbahaya, hingga status dan peningkatan karakter tak terbatas Untuk mekanis bagian serta grafisnya, tampil dengan cukup baik, yang rasanya pas, dan nyaman untuk sekelas game MMO offline di Android Ya, dengan sajian game yang komplit serta memiliki ukuran file yang bersahabat, game ini cukup terbaik untuk dimainkan Oke, cukup sekian, itulah 10 game Android RPG offline terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!